Kalau perawatan masalah jantan ini ada tiga tahap sih mas Oh ada tiga tahap Ada tiga tahap Bentar mas Ini untuk jantan kita pending dulu aja Tunggu video ini tembus sampai 25.000 view Nanti kita lanjut bahas penggacoran jantan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton tiga tetes itu saya mandikan lagi saya jemur kalau sudah kering saya ambil lagi, saya mandikan saya kasih pakan saya jemur kering, saya ambil angin-anginkan dan untuk EF nya mas? kalau untuk EF ini jagung mas, 3 hari sekali saya kasih, 3 hari sekali itu bentuk lingkaran apa cuma berapa bibir satu lingkaran sekitar 5 cm terus lanjut lanjut di angin-anginkan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan kemudian siang tempat setelah itu tinggal nunggu ini ada masa malam saya keluarkan kembali saya bersihkan, pakan ganti sama minumnya mandi berasak kuyuk angin-anginkan sesudah itu kalau sudah bulu kering baru saya masukkan kembali itu perawatan pagi sampai malam sampai burung itu kelihatan gacor setelah burung kelihatan gacor dengan rawatan seperti itu langkah selanjutnya bagaimana mas? kalau burung memang sudah benar-benar gacor mas itu langkah selanjutnya kalau saya dikentempel dulu mas saya kasihkan tempelan oh untul itu mas? iya untul biasanya mas Rian itu kalau ngasih untul jantan jantan gestang betina atau kaut kalau untuk gacor betina kalau untuk gacor betina saya itu simpel mas yang penting kelihatan cocok aja dalam arti cocok itu saat saya ambil itu si burung langsung respon mekeknya setelah dapat tuntul itu dalam proses berapa minggu mas? itu satu mingguan mas proses tuntul satu mingguan setelah dapat tuntul langkah selanjutnya jadi kalau saya setiap hari itu saya tukar mas untuk rawasan tetap ya mas tetap sama lah intinya rawasan itu tetap sama cuma kalau sudah dapat tuntul itu setiap hari kita harus pisah berarti pisah itu sampai berapa jam atau menit mas pisahnya? kalau saya pisahnya cuma menit mas ibadinya 10 menit 15 menit itu saya lihat seperti apa pakannya masih kencang itu? pakannya kencang mas vitamin? vitamin tetap masih pakai? iya masih pakai habis itu lanjut ke proses tes tangan oh proses tangan tinggal cari settingan sampai ketemu mas sampai ketemu terus kalau sudah sampai ketemu mas untuk settingan lapangan itu tinggal ini mas tinggal rawatan yang tetap sama seperti itu dalam arti sama itu kalau pagi keluarkan jam 6 mandikan demur paling cek cuma 10-15 menit itu ya sudah kita menangiskan pasang-pasang itu masih tetap kencang ya mas masih kencang mas bagaimana mas tapi kalau memang sudah benar-benar burung ini dalam arti sudah enak mas kita harus turunkan mas pakan perlahan-lahan jadi tidak boleh langsung ditanggalkan polosan perlahan-lahan bisa jika contohnya mas untuk diturunkan perlahan-lahan itu seperti apa contohnya kan saya pakai pakan rasikan sendiri jadinya kan saya full nanti kalau memang sudah gacor sudah enak secara papan-papan itu saya kasih milet polos satu banding satu nanti seluruh lagi seperti itu gitu mas terus kalau sudah pakan polos vitaminnya vitaminnya cuma saat mau lombada mas vitaminnya kalau bisa mau lombada kalau burung bisa enak dan untuk pemesanan vitamin atau pakan bisa langsung di dunia mas Rian nanti insya Allah dibuatkan grup WA di bimbing mas ya siap 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 bimbing sampai burung datar ya itu vitaminnya berapa mili mas 15 mili 15 mili harga 50 ribu harga vitamin mas Rian 15 mili harga 50 ribu dan untuk pagannya 35 35 isi 200 gram 200 gram jantan betina sama atau jantan betina 35 dan vitaminnya 50 ribu nanti kalau sudah pesempakan sama mas Rian dibuatkan grup WA insya Allah mas Rian bisa mendimbing sampai burung itu gacor insya Allah siap siap dan kalau video ini tembus 25 ribu view nanti kita akan lanjut proses jantan sampai gacor oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai jumpa sik 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 mas